Lonjakan wisatawan meninggalkan puluhan ton sampah yang berserakan di sepanjang pantai Parang Tritis. Petugas kebersihan pun kewalahan dan membutuhkan waktu tiga hari untuk membersihkannya. Libur tahun baru telah berakhir. Lonjakan wisatawan pantai Parang Tritis Bantul menyisakan permasalahan baru. 50 ton sampah berserakan di sepanjang pantai. Peningkatan mencapai 10 kali lipat dibanding hari biasanya. Sampah didominasi plastik bekas makanan, plastik alas duduk, kertas, dan dedaunan pembungkus makanan. Meski petugas kebersihan telah menerjunkan 39 personelnya, banyaknya sampah dan minimnya peralatan membuat mereka kewalahan dan diperkirakan baru akan selesai tiga hari ke depan. Kalau dibandingkan dengan hari biasa, seperti ini bisa hampir 10 kali lipat. Pertama kita sampai kewalahan? Ya begitu juga dikatakan seperti itu. Tidak hanya merusak pemandangan, sampah yang berserakan juga dikhawatirkan akan mencumari laut karena sebagian besar hanyut. Saya rasa pedulinya menurutku kurang sih ke lingkungan, karena kalau sampah ini kan berserakan di sini. Ketika nanti pasang, sampahnya kena air laut, pasti kan masuk tuh ke lautnya. Nanti jadi pencemaran lingkungan, pencemaran laut juga. Kecewa karena sampahnya bikin merusak pemandangan, jadi kurang nyaman. Mau duduk sana-sini banyak sampah. Tujuan mas sana-sini? Ya, ingin lihat pantai. Karena nggak ada pantai. Oh, refreshing ini. Tapi sampai sini gimana kecewa? Ya, sedikit kecewa. Banyak sampah yang ditinggalkan nanti malam. Selama musim libur panjang, Pantai Parang Tritis masih menjadi idola kunjungan wisata. Dalam satu hari, tercatat lebih dari 10 ribu wisatawan dari berbagai daerah memadati pantai. Bahkan pada peringatan tahun baru, pengunjung Pantai Parang Tritis dan sekitarnya tercatat melampaui 50 ribu pengunjung. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.